Halo Miners, ketemu lagi di channelnya si Muni Kali ini kita akan masuk ke episode pertama Kapu Mabar Dengan teman-teman kita di survival mode Yang jelas sih kalian bisa bergabung kapan aja Asal kalian orangnya baik bro Oke kita lanjutkan aja untuk pergi ke Nether Portrait Karena kita akan mengobati lukanya zombie ma bro Jadi saya akan bareng teman-teman untuk masuk ke dunianya Nether Portrait Yang pasti sih kita sambil lihat ya Untuk update dari kemarin mengenai monsternya disana Kita pengen lihat si Piglin Brutus Oke kita lanjutkan ma bro Ya sudah kita udah mulai masuk Yang jelas sih kita harus cari koordinatnya Dan pasti ini akan memakan waktu lama Dan jangan lupa kalau teman-teman baru join di channel saya Jangan sampai enggak untuk subscribe dan kasih jempolnya ma bro Kita cari dulu ini jalan tembusannya Malum karena saya baru main termasuk nyobi Jadi untuk koordinat Ampun dah Ini gue pusing sendiri Malahan kalau enggak ada Kenji mungkin selesai sudah saya dengan Boris pasti kebingungan ini cari jalan ya Nah kebenaran kita langsung tempur aja disini Karena akan nembus ke koordinatnya hampir dari minus 300 ya Minus 170an lah Untuk X nya dan apa namanya Z nya juga Oke Ini aduh malah kebakarai Ini terpaksa harus menggunakan baju emas ya Ataupun salah satu armornya enggak lengkap untuk gunakan diamond Saya cuma punya baju netherite nya doang Bajunya doang Jadi agak repot ini untuk defense nya Ataupun apa namanya Apa daya tahan tubuh saya nya Agak rapuh Belum maksimal ya Topi emas Saya masih pegang Topi emas belum hancur Nah akhirnya temen kita masuk Gugun Halo Gugun Ayo cepat langsung masuk nyusul di nether Posisi minus 83 ma bro Sepertinya kita harus agak kerja keras disini Untuk cari peti Chess nya dan beberapa item Yang mungkin bisa jadi surprise Kejutan kita masuk kesini ya GG banggun baru join Boris aja dari tadi ma bro Dia langsung incas Walaupun armornya belum lengkap juga dia Karena belum sempet ya Karena baru gabung di kampung mabar Dan yang pasti sih Kalian juga bisa Untuk gabung Dengan kita Ya syaratnya enggak susah Kalian enggak rese dan enggak sejago ya Kita disini butuhnya kerjasama Dan tetap saling komunikasi dengan baik ma bro Ini ngomong-ngomong Gue takut jatuh di panah Ini bahaya bro Jadi kalau kalian masuk kesini Siapin aja juga panah Dan jangan sampai deket-deket ujung Ini kalau kena panah langsung jatuh ke bawah Selesai dikeroyok kita Nah ini aduh salah Banyak kan bawa kasur ya Tadinya pengen nyari nether lead Makanya bawa kasur banyak-banyak Itu fungsi kasurnya buat yang baru main Dan nyubi juga kayak saya Fungsinya di nether lead Bukan untuk tidur ya Tapi untuk Meledakan Tanah Biar fungsinya sama seperti TNT Karena belum punya TNT Ya jadi terpaksalah Kasur aja untuk emergency Bikin lubang Oke deh Ini Kayaknya kita Jangan lama-lama nih disini Bahaya Cuman penasaran Pengen bunuh si piglet Brutus Nah ini dia Oke kebeneran ada Nemu Satu Dua Wih Tiga kali bro Ini subness lima loh pedangnya Ada fire efeknya juga Nether leadnya Kalau yang biasa itu Satu kali Dia mati Ini yang ini tiga kali ini Ya Lumayan agak berabe ya bro Kalau posisinya Di tebing Kayaknya Jangan sampai lah Dihadapinnya deket tebing Kita pasti ngalamin kepental dulu loh Oke Kemana ini Mabro Kenji Itu guide kita Ini spesialis GG Dengan Nando Sebenernya Nando belum online Dia masih ada kesibukan Dan pasti Akan masuk sebentar lagi Kita tetap tunggu dia Makanya kita Sambil nyari-nyari chest Karena untuk ngelawan Si bless monster itu Kita gak bisa Kalau kurang personil ya Walaupun Kalau udah Armornya full Bisa lah Kayaknya Tapi untuk sekarang Kita akan menikmati permainan Bareng teman-teman Di kampung Mabar ini Oke Sebentar Ini kayaknya Agak Berabe nih Waduh Jalannya ke sebelah Mana ya bro Kita harus cari Nether Portress Nether Portress Itu posisinya Yang si bless itu Disitu Mungkin dengan skeleton ya Anak-anak Mau cari skeleton Kepala Kepalanya Aduh Ini paling males bro Ini magma cube Ini bisa beranak Dan rese Anak-anaknya itu Reset ini Kayak citar-citar Yang dimain kerap Itu rese Kayak gitu Bocil Bocil Sini lupa deh Gue bunuhin Nah ini dia Kebeneran saya Helmnya hancur Tadi kalau gak salah Oke Jatuhin satu aja Gak apa-apa Gak usah banyak-banyak Mabar bro Helm masih Wih Jatuhnya banyak Makan tiga bro Celana Ada celana Ada baju Asik Aku butuhnya helm Bajunya mau hancur juga Eh Aduh Ini kebanyakan Ini Kayaknya harus aku buangin aja Kasur ya Eh Nah Oke Aman sudah Oke Buat teman-teman yang mau masuk ke nether Siapin aja armor gold Salah satunya Bagian dari HTBS Head Top atau bottomnya Ataupun Kakinya ya Yang penting pake baju emas lah Biar gak diserang si piglet Piglet itu yang biasa Walaupun damage nya gak gede Tapi banyak kan loh Hati-hati Dan si ini Si gas Si gas ini Menyakitkan juga Pada saat Kalau kalian lagi jalan di Apa Di tebing Ditembak sama dia Kalian bisa jatuh Dan itu Menyakitkan Itu tadi Boris mati juga lagi Boris sempet mati tadi Oke lanjut lah Bro Waduh Oke kita udah bikin Trawongan Kita menuju Potres Dan kebeneran ini Nando baru masuk Yang pasti sih Udah lengkap timnya Kayaknya enak Ini Semoga kalian juga Dapet temen yang Apa namanya Yang solid Dan kompak Yang pasti sih Permainan kalian Akan semakin menarik Dengan temen-temen Seperti itu Dan saling bantu Dan saling bantu ya Nggak perlu Apa Nggak perlu Bersaing Karena kan Di permainan ini Kalau nggak kerjasamanya bagus Akan Apa namanya Agak Akan Tidak Akan Akan Berat Rasanya Ini Jangan salah ya Permainan ini Walaupun sederhana Tapi kalau misalkan Journey Seperti ini Nggak Gampang Ya mungkin Kalian harus Mainnya Udah Lama Barulah Apinya Padamin Ya Boris Itu Boris Aduh Ini Kita udah main Hampir 1 jam setengah Dan pastinya Akan lebih nih Kayaknya Karena belum sampai Di potres Aku nanya dulu Nando 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 ini Lebih tau ya Karena dia udah Pemain lama juga Punya channel Youtube juga Kalian boleh Subscribe Untuk channelnya Sambil discuss Mungkin dia Butuh partner juga Silahkan Oke Mabro Kita cari Panggil yang lain Nah ini dia Boris Gugun Dan Kenji Oke Mantap Cukup sekuatnya Untuk menyerang Nether potres Jangan sampai ada yang mati lagi 70 Blok lagi ya Aduh Kenji ini yang tau Posisinya dia udah Pernah Survei duluan Awas depan Enderman Iya itu suaranya Enderman Awas Kalau teman-teman semua Yang lagi Mainin Minecraft Kalau ketemu Enderman Menurut saya lebih susah ya Dibandingkan Mungkin dibandingkan Seblest ya Kayaknya ya Karena Enderman itu bisa ilang Saya pernah Berapa kali mati Enderman Pakai Enderman Eh pake Enderman Menyerawan Enderman Aduh Ini sengaja ini Biar bisa Tidak menyakiti Sesama teman Karena pengalaman sebelumnya Ada yang main bunuh-bunuhan Masuk map Tiba-tiba ya Kenal aja belum Udah Belagu mereka Jadi hati-hati kalian Select tip aja Kalau mau bikin sekuat Jangan sembarangan masukin Karena banyak Anak-anak di Minecraft itu Gak semua baik ya Oke Lanjut Tuh kan Susah kan Lihat Darah saya Nguranginnya Empat bro Lima Cuma nama Enderman Parah Oke Lanjut Eh Ini nih Malasnya Udah dikecing Eh malahan Kabur Enderman Nah 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 Ini gua panah ya Pasti hilang Nah Tuh kan tiba-tiba di belakang saya Eh Dede Ih Tuh Alot bro Gila Oke Itu hati-hati tuh Jagain Bun Panahin itu Takutnya Lagi bikin jembatan Mereka Dipanah Ain jagain tuh Bukan Boris Awas Riz Lu mati lagi Oke Lanjut 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 Ayo masuk Serang 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 Tuh tuh Udah dikasih komando Serbu Serbu Cepat Sebelum mereka Nambahin lagi Spawner Tuh Itu tuh Bunuh dulu Skeleton Ini nih Yang paling bahaya Ini sebenernya Dia tuh Apa Powernya Rendah Tapi Ngebahayain Nah Mati dia Hati-hati Banyak Bocil Nah Ini bocil Nah Si bocil Reset Itu Nyebelin juga Nah Oke Kita Sekarang Udah mulai ngumpulin Stick Blast Aduh Kebakar Boris Jangan disitu Aduh Boris Terlalu Depan Kamu Bro Lo mati Lo Lama Si Blast Yah Malah Berendam Ini siapa Yang butuh Makanan Mak Bro Oke Kalian harus Kalo main kesini Bawa banyak Makanan juga Nah Ini Setengkora Winter Kok gak ada Oh Penuhan Aku Kayaknya Aduh Dia drop Kepalanya Belom Kayaknya Semoga Ada yang Dapet Oh Nah Itu tuh Kepalanya Oh Ini Siapa Ini yang Mati Aduh Eh Kenji Mati Yang bener Siapa Yang mati Itu Kenji Ada Oh Boris Aduh Boris Kamu Setengahnya Iya lah Karena kamu Posisinya Kan Pake Baju Gold Doang Tadi Harusnya Langsung Ganti Pake Full Set Diamond Bro Serem Gugun Iya lah Orang Damagenya Keras Gitu Aduh Barangnya Yang Dimana Ya Mabro Oke Ini Makanya Ini perlu Kerjasama Yang Bagus Kita Harus Saling Bantu Cepet Cepet Kalau Temennya Ada Yang Mati Moga Nggak Masuk Lapa Jadi Barang Barang Bisa Kita Ambil Iya Iya Nanti Sebentar Ini Aduh Malah Diserangin Lagi Iya Cepet Cepet Sebentar Aduh Kepenuhan Gue Buang Aja Apa Ini Kasur Eh Tadi Nggak Niat Bener Bener Hunting Kesini Karena Nggak Yakin Bakal Nemu Ternyata Karena Banyakan Asik Cepet Kerjanya Oke Oke Sebentar Sebentar Gue Buangin Dulu Ini Kepenuhan Oke Majulah Gue Panahin Dari Sini Ini Panah Saya Belum Di Upgrade Teman Teman Jadi Kalau Mau Main Sini Kalau Bisa Panah Sudah Dikasih Untuk Fire Biar Tajem Sakit Juga Aku Berapa Kali Nembak Dan Nggak Mati Terbang Lagi Si Blast Yang Kenji Sudah Ada Apinya Yang Ada Apinya Saya Baru Ini Baru Pedang Nether Oke Sikat Ini Kepala Siapa Ketinggalan Tadi Siapa Yang Mati Boris Boris Kepala Ketinggalan Tuh Ini Aku Yang Bawa Kaldron Tapi Nggak Bisa Masuk Kenapa Gue Nggak Becus Masuk Kaldron Kayaknya Kalau Kebakar Udah Mati Duluan Aduh Ngapain Ya Ngapain Disitu Ih Aduh Ah Parah Eh Keburu Mati Nggak Bisa Masuk Kondron Nah Nando Kemakan Loh Bro Oke Ini Aduh Untung pedangnya Agak Tajem Ini Salah satu Persiapannya Full Diamond Armor Dan pedang Minimalnya Nether Udah Dicolok Sudah Asik Banget Damagenya Jadi Berapa Tadi 13 14 Oke Waktunya Kita pulang Kita harus cari jalan Udah cukup Kayaknya Ngambil Stick Blast Dan Kita Nanti Bisa Betulin Lagi Untuk Zombie Pillager Yang Terluka Karena Zombie Oke Nah Ini Oke Mantap Gue Panahin Ya Keren Keren Yang jago-jago Minecraft Udah Bisa Bikin Jalan Kayak Gitulah Ini Pelasan Kenal Jalannya Hooray Ketemu Ini Dia Jalan Pulang Kita Asik Wow Mantap Mantap Asay Bro Oke Akhirnya Gak Merasa Hampir Dua Jam Lebih Eh Salah Itu Jalan Tileger Nando Yang Sebelahnya Itu Kampung Pillager Yang Yang Kemarin Mungkin Di Ngalong Ke 14 Apakah Ngalong 10 Aku Sempat Kasih Tahu Teman Teman Kita Bikin Jalan Shortcut Kampung Pillager Oke Akhirnya Kita Pulang Aduh Ayo Kenji Cepat Kenji Asay Lumayan Ya Pegel Juga Ya Keren Waduh Akhirnya Kembali Ke rumah Nice Journey Terima kasih Kalian Temenin Saya Untuk Cari Barang Item Yang Sangat Sulit Untuk Saya Sendiri Bikin Ramuan Potion Of Weakness Dan Makasih Juga Untuk Teman Teman Yang Lain Yang Udah Nonton Tapi Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Kita Perpisahan Aja Dulu Untuk Tim Saya Disini Mereka Udah Bener-bener Solid Dan Semoga Kalian Juga Bisa Sama Seperti Gaya Kita Bermain Peace Love And Be Happy Yang Jelas Tetap Jaga Kekompakan Dan Selalu Saling Menghargai Antara Temannya Ya Lah Itu Kepalanya Si Gugun Kok Beda Ya Mereka Akhirnya Dapat Kepala Wintat Walaupun Mati Berapa Kali Tadi Boris Mati Ya Oke Kampung Mabartim Adana Endocraft 356 Gugun Guna Kenji Boris 9179 Jadi Kalian Kalau Ketemu Di Dunia Minecraft Baik-baik Ke mereka Karena Mereka Pun Emang Orang Baik Dan Jangan Sampai Stop Dulu Ini Dia PR Kita Kita Akan Bikin Untuk Brewing Stun Buat Bikin Potion Of Weakness Buat Yang Belom Tahu Ataupun Pengen Tahu Ini Dia Untuk Bless Yang Tadi Kita Susah Payah Berangkat Ke Nether Apa Untuk Cari Salah Satu Menu Bikin Dari Itu Dari Ramuannya Dia Itu Berarti Fungsinya Bless Seperti Api Apinya Yang Sangat Panas Maksudnya Dan Itu Adalah Fermentasi Dari Matanya Laba-laba Ngeri Di Fermentasi Itu Tinggal Kasih Botol Air Dan Jadilah Wikna 1.30 Wow Itu Kalau Isinya Bukan Ini Bisa Pakai Red Sun Juga Bisa Gak Usah Pakai Fermentasi Oke Saya Langsung Ke TKP Ini Posisinya Agak Jauh Saya Nangkep Legend Zombie Kebenaran Ada Di Kaki Langit Kalian Kemarin Kalau Yang Ikutin Dari Kampung Mabarnya Ngalong Di Episode 14 15 Itu Saya Kenalin Tempat Saya Bermukim Bersembunyi Dan Kenapa Harus Pakai Gunpowder Kita Bakar Lagi Setelah Jadi Weakness Potion Itu Untuk Biar Bisa Dilempar Mabro Kalau Enggak Diklik Kanan Itu Dia Langsung Diminum Sendiri Posisinya Sampai Bentuknya Berubah Nah Ini Splash Splash Of Witness Oke Tinggal Golden Apple Golden Apple Cukup Mudah Bikinnya Eh Eh Enggak Berubah Ya Ya Ampun Lihat Gun Lo Kayaknya Harus Digituin Juga Lo Biar Enggak Bentuk Nyencrem Gitu Skinnya Masih Galak Ya Bener Ya Masih Galak Waduh Gagal Apa Kok Lama Amat Aduh Masih Makan Gapel Gapel Kan Ya Udah Tadi Tadi Posisinya Wignas Masih Kayak Setan Iya Kayak Lo Masih Bentuknya Ngeri Belum Sembuh Katanya Wah Tunggu Tunggu Semoga Bisa Ya Kita Pengen Tau Jadi Apa Yang Dibutuhin Anak Anak Itu Sebenernya Jadi Klerik Ya Kalau Nggak Mending Mending Nantilah Kita Cari Lagi Villager Yang Jelas Nah Asik Dia Berubah Mabro Buris Mantap Buris Akhirnya Dia Sembuh Juga Oke Makasih Banyak Buat Teman Teman Yang Udah Mampir Dan Sampai Beres Videonya Nggak Di Skip Makasih Juga Untuk Kawan Kawan Sahabat Kududu Dunia Kampung Mabar Minecraft Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Dadah Bye 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 Bye